Halo guys, pada video kali ini saya akan menunjukkan tentang cara memasang baterai pada multimeter Fluke 289 dan bagaimana spesifikasi baterai yang dibutuhkan untuk multimeter Fluke 289 oke, disini sekarang langsung saja saya akan mengulasnya pertama disini akan saya tunjukkan dulu tentang spesifikasi baterai yang dibutuhkan kebetulan disini yang saya tunjukkan adalah baterai bawaan Fluke dari pabriknya untuk spesifikasi baterainya adalah 1,5V dan untuk kodenya adalah LR6 LR6 ini artinya untuk daya atau ampernya adalah 2700 mAh untuk kapasitasnya 2700 mAh ini kalau baterai di Indonesia yang umum, yang terkenal itu setara dengan baterai alkalin dengan kode LR6 atau bisa juga ini diganti dengan baterai yang kapasitas amper diatasnya lagi juga ada, yaitu yang dengan kode FR6 atau LIVe S2 biasanya kalau di Indonesia itu berada pada baterai organizer baterai energizer ya, baterai energizer itu diatasnya ini kalau dienergizer itu kalau tidak salah kodenya L91 kalau tidak salah saya agak lupa L91 atau LP9 seperti itu kodenya ya, intinya sama saja itu itu baterainya yaitu LIVO S2 atau FR6 kodenya oke, langsung saja tentang cara memasangnya di multimeter Fluke 289 pertama dibalik dulu kebawah disini dibuka nah, disini stand belakang disini dibuka seperti ini dan di dalamnya disini ada warna hitam ini adalah tempat penguncinya dan di tengahnya, di dalamnya disini ada gambar atau simbol ini kunci, terkunci, gembok terkunci dan ini gembok terbuka ini tinggal diputar saja menggunakan obeng juga bisa untuk memutarnya ini terserah ke kanan atau ke kiri sama saja tinggal diarahkan ke gembok terbuka nah, ini ini terasa klak coba dengarkan kalau terdengar nah, seperti ini ini terasa klak kalau saat berada posisi gembok terbuka dan ini sudah bisa langsung dibuka, diangkat nah, seperti ini disini ada penguncinya dua, disini atau pengait nah, tempat baterainya ada disini dan untuk posisi pemasangannya disini sudah ada gambar panduannya ini baterainya selang-seling nah, seperti ini sesuai panduan yang ada disampingnya ini untuk baterainya pemasangannya ini seri semuanya ini diseri jadi, totalnya ini adalah 9V 1,5V x 6 sama dengan 9V lalu langsung saja dipasang disini seperti ini setelah terpasang disini nah, ini ditekan sedikit agar lurus lalu tinggal dikunci nah, oke seperti ini saja disini juga ada penguncinya nah, untuk tatakan belakang atau sandaran belakang disini juga ada penguncinya ada dua, kecil disini nah, seperti itu dan ini sudah bisa dinyalakan nah, itu dia seperti itu nah, ini juga ada lampu LED-nya lampu backlight-nya untuk menyalakannya ada disini bila ingin mematikan tinggal ditekan disini atau otomatis mati ini juga ada fitur otomatis mati auto off oke, jadi seperti itu ya guys untuk cara memasang baterai dari multimeter plug 289 nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang sedang membutuhkan atau sedang bingung tentang bagaimana cara memasang baterainya oke, sekian dulu videonya kalau suka dengan video ini jangan lupa klik tanda jempol ke atas klik suka untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Bikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Bikom Lodaya Blitar sekian terima kasih thank you, thank you